Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Melani Putri BP 1811 00175 Saya berkuliah di Estamik Indonesia Padang, Sumatera Barat Jurusan saya yaitu Sistem Informasi Semester 4 Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah desain dan manajemen jaringan komputer Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian jaringan komputer sejarah jaringan komputer topologi jaringan komputer perangkat garas software pada jaringan komputer Baiklah Judul besar kita yaitu Desain dan Manajemen Jaringan Komputer Ini profil singkat saya Sudah saya ceritakan tadi Saya berkuliah di Estamik Indonesia Padang Jurusan saya Sistem Informasi Sekarang Semester 4 Jadi ini merupakan tugas dari mata kuliah Desain Manajemen Jaringan Komputer Kita masuk pada yang bab pertama yaitu pengertian jaringan komputer Jaringan komputer Jaringan komputer dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian dua atau lebih komputer Komputer-komputer ini akan dihubungkan satu sama lain dengan sebuah sistem komunikasi Dengan jaringan komputer ini dimungkinkan bagi setiap komputer yang terjaring di dalamnya dapat saling tukar-menukar data program dan sumber daya komputer lainnya seperti media penyimpanan, printer, dan lain-lain Suatu jaringan jika dikatakan jaringan komputer pada umumnya memiliki komponen-komponen yang pertama minimal dua buah komputer kemudian memiliki kartu jaringan pada setiap komputer Selanjutnya medium koneksi yang itu menghubungkan kartu jaringan satu komputer ke komputer lainnya biasa disebut sebagai medium transmisi data bisa berupa kabel maupun nirkabel atau tanpa kabel atau wireless seperti radio, microwave, satelit, dan sebagainya Selanjutnya jaringan komputer memiliki perangkat lunak sistem operasi jaringan atau Network Operating System Software yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan sistem jaringan misalnya Microsoft Windows 2000 Server Linux Windows Inti Novel Network dan lainnya kemudian peralatan interkoneksi seperti hoop, bright, switch, router, dan gateway apabila jaringannya dibentuk semakin luas jangkauannya jadi alat-alat yang telah saya jelaskan tadi merupakan komponen dari jaringan komputer nanti akan kita bahas selanjutnya mengenai software dan hardware jaringan komputer yang kedua yaitu sejarah jaringan komputer berikut sejarah singkat akan saya jelaskan mengapa jaringan komputer itu dapat awal ditemukannya jaringan komputer sejarah jaringan komputer atau komputer network dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang dibuat oleh proyek untuk mengembangkan komputer di laboratorium Dell dan grup riset dari Universitas Hartford yang dipimpin Prof. Howard Aiken pada awalnya penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu kosong yang terlalu banyak maka dibuatlah proses beruntun sehingga program bisa dijalankan dalam beberapa komputer kemudian pada tahun 1950-an ketika komputer mulai berkembang sampai ciptanya superkomputer maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau terminal untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System maka untuk pertama kalinya bentuk jaringan atau network komputer diaplikasikan pada sistem TSS beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan atau host komputer selanjutnya ketika harga-harga komputer kecil mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang maka penggunaan komputer dan jaringan mulai beragam dari mulai menangani proses bersama maupun komunikasi antar komputer tanpa melalui komputer pusat untuk itu mulailah berkembang teknologi jaringan komputer yang dikenal dengan LAN atau local area network demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan maka sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan dan terbentuklah jaringan raksasa di tingkat dunia yang disebut dengan WAN atau wide area network jadi mengenai LAN WAN ini akan dibahas nanti tipe jaringan komputer atau jenis jaringan komputer berdasarkan geografisnya itulah itulah sejarah singkat jaringan komputer ini merupakan skema dari distribusi jaringan selanjutnya yang ketiga yaitu klasifikasi jaringan komputer klasifikasi jaringan komputer ada beberapa macam yaitu ada lima yang pertama berdasarkan geografisnya berdasarkan fungsinya berdasarkan topologi distribusi data dan berdasarkan media transmisi jadi klasifikasi jaringan komputer ini dibagi-bagi menjadi lima lima kelompok nah kita mulai dari yang pertama yaitu berdasarkan geografis jaringan komputer berdasarkan geografisnya seperti jaringan sejarah jaringan tadi ada yaitu LAN MAN WAN yang pertama yaitu LAN jaringan area lokal area network ini merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau tempat yang berukuran sampai beberapa 1-10 km LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan stasiun kerja atau workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama sumber daya misalnya pencetak atau printer dan saling bertukar informasi sedangkan tipe yang kedua yaitu MAN atau Metropolitan Area Network merupakan perluasan jaringan LAN sehingga mencakup satu kota yang cukup luas terdiri atas puluhan gedung yang berjarak 10 atau 50 km kabel transmisi yang digunakan yaitu fiber optik jaringan area luas merupakan jaringan antar kota antar profisi antar negara bahkan antar benua jaringan area luas ini yaitu pengertian dari wide area network atau WAN yaitu antar negara antar benua itu menggunakan jaringan komputer WAN jaraknya bisa mencakup seluruh dunia misalnya jaringan yang hubungkan semua bank di Indonesia atau jaringan yang hubungkan semua kantor perwakilan Indonesia media transmisi utamanya yaitu komunikasi lewat satelit tetapi banyak yang mengandalkan koneksi serat optik antar negara jadi berdasarkan geografisnya ada tiga yaitu LAN MAN WAN kalau LAN itu antar lokal antar gadung kalau WAN atau Metropolitan Area Network itu 10 sampai 50 km kalau WAN antar negara antar provinsi bahkan antar benua yang kedua berdasarkan fungsinya berdasarkan fungsinya jaringan komputer dibagi menjadi dua yaitu jaringan client server kemudian jaringan peer to peer jaringan client server pada dasarnya ada suatu komputer yang disiapkan menjadi peladan atau server dari komputer lainnya yaitu sebagai klien jadi semua permintaan layanan sumber daya dari komputer klien harus dilewatkan ke komputer peladan komputer peladan ini akan mengatur pelayanannya namanya saja client server jadi kita sudah tahu kliennya dan ada server atau penyedia atau peladan kemudian jaringan peer to peer jaringan peer to peer ini ditunjukkan dengan komputer komputer saling mendukung sehingga setiap komputer dapat meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer lainnya modal jaringan ini biasanya hanya bisa diterokan pada jumlah komputer yang tidak terlalu banyak maksimum 25 karena komunikasi akan menjadi rumit dan macet bila mana komputer terlalu banyak selanjutnya kategori yang ketiga yaitu berdasarkan topologi jaringan nanti kita akan membahas secara lengkap berdasarkan jaringan berdasarkan topologi jaringan ini merupakan ringkasan jaringan komputer yang berdasarkan topologi jaringan itu ada 7 ada 7 yang pertama topologi bus kedua topologi bintang topologi cincin topologi mesh topologi pohon atau tree topologi linear dan ada satu lagi topologi hybrid jadi ada 7 macam topologi jaringan selanjutnya jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi atau data klasifikasi jaringan berdasarkan sumber informasi atau data ini ada dua juga yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi jaringan terpusat jaringan ini terdiri dari komputer klien dan peladan yang mana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer peladan kemudian yang kedua yaitu jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer peladan yang saling terhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu jadi berdasarkan informasi atau data ada dua tipe jaringan komputer yaitu terpusat dan terdistribusi kalau terpusat kan sudah jelas dia menuju satu komputer peladan kalau distribusi berarti membentuk beberapa komputer peladan sehingga berhubungan dengan klien membentuk satu jaringan kemudian berdasarkan media transmisi data berdasarkan media transmisi data ada terbagi dua yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel jaringan berkabel yaitu jaringan yang hubungkan suatu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan namanya saja jaringan berkabel jadi membutuhkan kabel untuk saling menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain sehingga membentuk satu jaringan komputer dan mengirimkan informasi dalam sinyal listrik antar komputer jaringan kemudian jaringan nirkabel atau wireless merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik jadi jaringan nirkabel atau tampak kabel ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan kemudian kita masuk yang keempat yaitu topologi jaringan komputer topologi jaringan komputer ini ada 8 macam yaitu yang pertama topologi ring topologi ring atau disebut dengan topologi cincin merupakan satu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan lankar agar masing-masing komputer terkoneksi ini adalah bentuk dari gambar topologi jaringan ring membentuk cincin kelebihan topologi ring ini biayanya murah koneksi baik proses intelasinya mudah implementasi mudah dilakukan sedangkan kekurangannya jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini rumit jadi jika terjadi masalah pada topologi ring pencarian masalah atau troubleshooting jaringan ini rumit kemudian jaringan ini mudah bertabrakan arus datanya kemudian koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah jadi pada topologi ring jika satu koneksi jaringan terputus maka koneksi lainnya juga bermasalah karena dia saling berlingkaran bercincin kemudian topologi bus topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana pada umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial topologi ini memakai kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor jenis konektor yang digunakan adalah BNC Terminator dan TBNC ini adalah gambar dari topologi bus topologi bus ini untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil jadi dia menggunakan kabel utama yang terbentang di sepanjang jaringan untuk berfungsi sebagai kabel utama jadi ini ada komputer-komputer dihubungkan dengan satu kabel tunggal yang terbentang kemudian topologi star topologi star merupakan topologi bintang topologi jaringan terbentuk bintang dimana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien jadi ini adalah gambar dari topologi star membentuk bintang jadi dia memiliki satu kabel satu kabel satu kabel masing-masing komputer terhadap satu switch kelebihan topologi star kelebihannya jaringan topologi ini berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah tingkat keamanannya cukup baik user dapat mendeteksi masalah lebih fleksibel sedangkan kekurangannya topologi ini mahal menggunakan cukup banyak kabel seluruh komputer dalam jaringan ini bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah topologi star sangat tergantung pada terminal pusat selanjutnya topologi mesh topologi jaringan atau jaringan mesh atau jala adalah satu topologi jaringan dimana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung atau dedicate link jadi topologi mesh ini berbentuk jala ini adalah gambar dari topologi mesh kelebihan topologi mesh bandwidth limitnya cukup besar security data pada topologi ini sangat baik tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak sedangkan kekurangannya kabelnya banyak dilihat pada gambar kabelnya lumayan banyak digunakan instalasinya mahal karena menggunakan banyak kabel kemudian instalasinya juga rumit yang kelima topologi tree topologi tree merupakan topologi gabungan dari beberapa topologi gabungan dari bus dan star bus dan star jadi topologi tree ini adalah gabungan dari topologi bus dan star berbentuk tree atau pohon umumnya dipakai untuk interkoneksi antar hirarki dengan pusat yang berbeda-beda jenis topologi jaringan ini memiliki karakteristik khusus yaitu adanya kabel utama sebagai pembungan rupa hub pada jaringan star memiliki hirarki dan memiliki hub sebagai server pusat untuk mengarus arus data jadi ini adalah bentuk dari gambar topologi tree ini cabang-cabang yang berbentuk seperti pohon kelebihan topologi tree dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas susunan topologi ini terpusat secara hirarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah kekurangan topologi tree memiliki kinerja yang sangat lambat penggunaan kabel yang sangat banyak dan instalasinya mahal bila komputer bagian atas bermasalah maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah selanjutnya topologi peer-to-peer topologi peer-to-peer ini bentuk jaringan yang sederhana karena hanya menggambungkan dua komputer yang menggunakan sebuah kabel dari gambar topologi peer-to-peer ini adalah komputer ada komputer dan dihubungkan dengan sebuah kabel jadi bentuknya sederhana kelebihannya instalasi murah instalasi mudah setiap komputer dapat berperan sebagai server atau klien karena dia ada dua komputer saja kekurangan topologi peer-to-peer topologi ini sulit dikembangkan security dalam topologi ini bermasalah proses turbo shooting termasuk rumit yang ketujuh ada topologi linear topologi linear atau topologi disebut juga dengan topologi bas berurut atau topologi runtut topologi ini memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer ini adalah gambar dari topologi linear kelebihan topologi linear mudah dikembangkan penggunaan kabel sedikit tata letak topologi linear sederhana dan mudah topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral kekurangan topologi linear kepadatan trafik data cukup tinggi security data tidak terjamin yang terakhir topologi hybrid topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru ini adalah gambar dari topologi hybrid topologi hybrid ini gabungan dari beberapa topologi ini adalah ada topologi star ring star dan star jadi dia gabungan dari beberapa topologi kelebihan topologi hybrid ini bersifat fleksibel penambahan koneksi lain mudah sedangkan kekurangannya instalasi dan pengaturannya rumit manajemen pada topologi hybrid sangat sulit dilakukan biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal yang kelima yaitu headwall jaringan komputer pada headwall headwall atau perangkat keras jaringan komputer ini kita akan membahas yang ada di jaringan komputer di STM Indonesia Padang karena itulah tujuan dari tugas ini yaitu membahas mengenai jaringan komputer di STM Indonesia Padang ini adalah foto kelompok saya ini adalah saya pribadi ini di depan labor 101 yang akan kami membuat laporannya mengenai jaringan komputer di STM Indonesia Padang kita lanjutkan perangkat keras atau headwall yang ada pada jaringan komputer di STM Indonesia Padang yang pertama yaitu kabel UTP kabel UTP merupakan kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar dari timbaga yang tidak dilengkapi dengan sil internal kabel UTP merupakan salah satu jenis label yang paling umum dan seringkali digunakan dalam jaringan berbasis lokal kabel UTP ini sering disebut dengan jaringan LAN atau kabel LAN merupakan salah satu kebutuhan penting pada sebuah jaringan komputer tanpa adanya kabel ini jaringan komputer tidak mungkin terhubung atau terkecuali jika menggunakan jaringan wireless fungsi dari kabel UTP adalah menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya ini adalah kabel UTP yang ada pada switch ini adalah kami yang berfoto di depan box switch yang ada kabel UTPnya jadi fungsi kabel UTP ini adalah menghubungkan komputer ke komputer lainnya ke perangkat jaringan atau komputer lainnya atau ke perangkat jaringan itu sendiri kemudian membagi jadi lebih spesifik lagi berbagai jenis kategorinya fungsinya kabel UTP itu banyak pula jenisnya misalnya kabel strike truck kabel crossover rollover sedangkan jika dilihat dari kategorinya misalnya kategori CAT 1 sampai dengan kategori CAT 7 yang kedua ada switch ini adalah gambar dari switch dari labor 101 diastemik Indonesia Padang switch adalah sebuah perangkat keras yang terdapat pada jaringan komputer dan berfungsi sebagai alat penghubung antar komputer switch pun bekerja pada lapisan data link sebenarnya cara kerja yang dimiliki switch pun hampir sama dengan bridge hanya bedanya switch memiliki beberapa port sehingga switch pun beringkali disebut dengan multi-port bridge biasanya switch digunakan di jaringan yang menggunakan topologi star fungsi utama dari topologi switch adalah menerima informasi dari berbagai sumber yang tersambung dengannya kemudian menyeluruhkan informasi tersebut kepada pihak yang membutuhkannya saja yang ketiga ada komputer server komputer server merupakan komputer yang melayani permintaan komputer klien dengan menyediakan berbagai sumber daya seperti memori yang lebih besar hard disk dengan kapasitas tinggi printer yang bisa digunakan bersama dan lainnya fungsi dan kegunaan komputer server yang pertama bertanggung jawab melayani permintaan komputer klien menyediakan resource untuk klien bertanggung jawab mengatur lalu lintas data menyimpan file di ases bersama mengatur hak ases level dalam jaringan menyediakan database atau aplikasi yang dijalankan di semua komputer melindungi komputer klien dengan memasang firewall atau anti-malware di komputer server ini adalah gambar dari komputer server yang ada di labor 101 ini adalah kami yang berfoto di dekat komputer server labor 101 yang keempat ada klien server klien server adalah satu bentuk arsitektur di mana klien adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi ini sebenarnya adalah komputer klien server tadi sudah dijelaskan ini adalah komputer klien jumlah klien server di labor 101 ini satu ini ada 55 unit jadi nanti kita akan melihat di skema jaringan komputer itu sendiri akan terlihat bahwa labor 101 ini memiliki 55 unit komputer klien fungsi klien mengatur user interface menerima mensisinta input dari pemakai memproses aplikasi generate permintaan besi data mendekatnya ke jervar memberikan respon balik kepada pemakai akses basis data secara bersamaan sedangkan server memproses basis data yang diminta dari klien memberikan otorisasi menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity constraint melakukan query atau pemprosesan update dan memindahkan respon ke klien memelihara data dictionary jadi itulah fungsi dari komputer klien selanjutnya yang kelima yang ada access point access point adalah sebuah perangkat dalam jaringan komputer yang dapat menciptakan jaringan lokal near kabel atau LAN wireless local area network access point akan dihubungkan dengan router atau hub atau switch melalui kabel ethernet dan memecarkan sinyal wifi di area tertentu nah jadi access point ini merupakan titik di mana misalnya kita mengenal hotspot jadi kita sering meminta-minta hotspot jadi jika ada kita kampus kita ada hotspot maka ini adalah access pointnya untuk dapat memberikan hotspot tersebut ini adalah gambar access point di lantai 2 STM Indonesia Padang ini di halaman STM fungsi access point ini ada memancarkan atau mengirimkan sinyal koneksi data di internet ke rumah radio menghubungkan jaringan lokal yang menggunakan kabel dengan jaringan near kabel mengatur okses mendapatkan suatu perangkat nah itu adalah access point selanjutnya yang ke-6 modem modem adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mengubah dua sinyal sehingga dalam menerima dan mengirim pesan bisa berjalan baik kata modem merupakan singkatan dari modulator dan modulator modulator berfungsi sebagai pengubah sinyal informasi untuk dijadikan sinyal pemadatan yang siap dikirimkan jadi ini adalah gambar modem yang ada di lantai 1 STM Indonesia Padang juga ada seperti fast disk yang sekarang ini modem lebih banyak kalau untuk personal itu ada modem seperti fast disk fungsi modem mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya menghubungkan perangkat komputer laptop ke dalam jaringan menerjemahkan sinyal dengan proses modulasi dan demodulasi memeriksa paket data untuk berkomunikasi yang ke-5 ada router router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan sama atau berbeda router adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya proses disebut routing jadi proses untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet itu disebut dengan routing router memiliki fungsi utama untuk membagi atau mendistribusikan IP address baik itu secara statis dynamic host configuration protokol kepada semua komputer yang terhubung ke router tersebut dengan adanya IP address yang unik yang dibekalkan dengan router tersebut kepada sebuah komputer dapat memungkinkan sebuah komputer untuk saling terhubung serta melakukan komunikasi baik itu padelan atau internet server yang ke-6 server server adalah sebuah sistem komputer yang mendapatkan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer jadi fungsi server ini sudah dijelaskan tadi bahwa server itu sangat bergantung kepada sangat berkaitan dengan klien jadi server ini bertanggung jawab atas semua kebutuhan dari klien atau komputer klien berfungsi sebagai tempat menyimpan serta bagi data para klien jenis kebutuhan klien data penting tidak sembarang oleh sejama akses pusat dari alus lintas data pelindung para klien penyedia software ini adalah gambar dari server utama di STMIC Indonesia Padang kemudian konektor konektor merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan ini menghubungkan adapter network dengan kabel berbagai jenis konektor jenis jaringan ini diharusan sesuai dengan tipe dan jenis kabel jaringan yang dipakai nah contohnya RJM45 untuk kabel UTP BNCT untuk kabel oksial ST untuk fiber optic ini adalah gambar dari konektor RJM45 jadi digunakan untuk kabel UTP seperti pada jaringan STMIC Indonesia Padang tadi kita akan membahas jaringan komputer STMIC Indonesia Padang jadi kita akan melihat bagaimana skema jaringan komputer STMIC Indonesia Padang tersebut dimulai dari lantai 1 yaitu labor 101 102 103 dan 104 dari perangkat keras yang sudah dijelaskan tadi yang ada di jaringan komputer labor STM Indonesia Padang ada beberapa yang termasuk yaitu ada komputer server ada switch kabel UTP komputer klien nah ini adalah gambar dari masing-masing labor lantai 1 labor 101 labor 102 labor 103 labor 104 jadi ini adalah skema jaringan dari KM4 labor tersebut jadi kami sudah memantau langsung jadi pada labor 101 ini ada 55 unit komputer klien begitu juga dengan labor 104 ada 55 klien ada switch ada komputer server ada kabel UTP begitulah seterusnya kemudian lantai 1 ini adalah skema jaringan keseluruhan di lantai 1 jadi yang labor 101 102 03 04 itu merupakan yang ada di lantai 1 jadi ada ada beberapa komputer lainnya ada di ruang teknisi jadi terhubung semuanya ke server yang ada di dekat yang ada di dekat jalan dari labor 101 itu ada di ruang teknisi disini ruang teknisi disini adalah server kemudian lantai 2 ini adalah bentuk skema jaringan lantai 2 tidak begitu banyak komputer hanya ada di ruang dosen nah kemudian ada lantai 3 di lantai 3 ini beginilah bentuk jaringan dari skema jaringan komputer tersebut komputernya tidak banyak ini ada router ada router di atap lantai 3 itu ada router ada hub router kemudian kita lanjut ke lantai 4 di lantai 4 ini ada ruang belajar 4102 begitu juga dengan lantai 3 tadi lantai 2 tadi ada ruang belajar tapi tidak memiliki komputer jadi jaringannya hanya sedikit untuk menggubungkan komputer ada router disini di lantai 4 di ruang dosen ada komputer jadi itulah gambar dari jaringan komputer skema jaringan komputer lantai 1 dari melalabur 101 sampai 104 sampai dengan lantai 4 kemudian ini adalah gambar server utama server utama ini ada di ruang teknisi ada di skema jaringan lantai 1 tadi ini adalah komputer servernya ini adalah servernya jadi semua kabel utp yang dari labur 101 120 304 tadi 104 tadi semuanya berkumpul di 1 server jadi ini adalah dari kabel lantai 1 lantai 2 lantai 3 lantai 4 berkumpul semuanya di sini berkumpul di ruang teknisi servernya ini adalah gambar server utama tersebut kemudian kita lanjut ke software jaringan komputer ada beberapa software jaringan komputer yang pertama Microsoft Network Monitor ini adalah bentuk dari Microsoft Network Monitor fungsinya melihat menangkap dan juga menganalisi segala proses yang ada pada jaringan mengatasi segala masalah yang ada pada jaringan menyediakan lebih dari 300 protokol public dan juga Microsoft mendeteksi lalu lintas modus promiscuous mengasih wireless yang sedang bekerja yang kedua ada angry IP scanner ini adalah bentuk dari software IP scanner software IP scanner ini menjadi software jaringan yang paling sering digunakan karena bisa diunduh dengan cepat dan juga penggunaannya yang cukup mudah selain itu software ini juga bisa digunakan untuk berbagai platform yang pastinya akan sangat menguntungkan untuk digunakan mulai dari Windows, Linux hingga MacOS sekalipun berikut fungsi dari angry IP scanner pertama melakukan scan alamat IP dan juga port yang kedua menjaga jaringan untuk tetap bisa stabil yang ketiga mengawasi dan mencari tahu tentang error atau dengan menggunakan troubleshooting kemudian mendeteksi jaringan lain yang ingin mencoba meretos data pada komputer software yang ketiga ada Nmap software ini merupakan software yang dikembangkan oleh Gordon Lion atau Fyodor Foscovid fungsinya sebagai security scanner yang mampu mendeteksi port mana saja yang terbuka mengidentifikasi versi SO yang ada pada komputer melihat status konektivitas ini adalah bentuk dari Nmap kita bisa membukanya kemudian ada yang keempat yaitu dot software yang satu ini menjadi software yang sangat terkomunikasikan untuk digunakan karena memang penggunanya sangat mudah dan memiliki fungsi yang lebih maksimal fungsinya melakukan scanning pada jaringan yang terhubung melakukan scanning pada jaringan yang terhubung dengan basis subnet bisa digunakan untuk memetakkan jaringan komputer kemudian memberikan peringatan ketika terjadi error atau troubleshooting jadi pada software ini ini adalah gambar dari dot jadi dia melakukan scanning pada jaringan semua jaringan yang terhubung kemudian aplikasi yang kelima yaitu fitler software yang satu ini lebih berperan sebagai alat debugging web dengan berbagai fitur yang berhubungan dengan lalu lintas http dan komputer yang digunakan fungsinya menganalisa data yang masuk data yang keluar memantau atau memodifikasi permintaan jaringan tanggapan jaringan menguji keamanan aplikasi web bisa digunakan sebagai alat penguji kinerja website ini adalah bentuk dari software fitler yang ke enam yaitu network view software ini menjadi software dengan tampilan yang lebih epic dan juga memiliki informasi yang lebih komplit pada tampilan yang diberikan selain itu berbagai fungsi dan kelebihan dari software ini menjadi kelebihan dari software yang satu ini yang pertama fungsinya mengetahui host mana saja yang aktif memperlihatkan gambar host dan juga konektivitas antar host melihat info jaringan secara lengkap memodifikasi jaringan melakukan scanning port mana saja yang aktif melakukan ping pada jaringan ini adalah gambar dari software network view ini adalah tampilan dari softwarenya jadi intinya software pada jaringan komputer itu mengatur semua semua dari jaringan komputer tersebut dari isi jaringan itu ada host ada port ada info jaringan modif jaringan itu diatur oleh beberapa software jaringan komputer ini selanjutnya kita akan membahas yang ketujuh yaitu TCP IP dan subnetting TCP atau transmission control protocol atau yang disingkat dengan TCP berfungsi untuk melakukan transmisi data per segmen pakai data dipecah dalam jumlah yang sesuai dengan pesaran paket kemudian dikirim satu persatu hingga selesai agar pengiriman data sampai dengan baik maka pada setiap paket pengiriman TCP akan menyatakan nomor seri sequence number jadi TCP ini merupakan protokol protokol dari jaringan selanjutnya internet protokol atau IP internet protokol atau alamat IP dapat disebut dengan kode pengenal komputer pada jaringan merupakan komponen vital pada internet karena tanpa alamat IP seseorang tidak akan dapat terhubung ke internet penggunaan alamat IP dikoordinasi oleh lembaga sentral internet yang dikenal dengan IANA salah satunya adalah NIC Network Information Center jadi IP dan TCP itu merupakan protokol IP merupakan internet protokol contoh kita menggunakan sehari-hari browsing mengetikan URL internet contohnya seperti angka-angka 172.888 itu merupakan internet protokol IP address namanya kemudian subnetting subnetting merupakan teknik memecah network atau jaringan menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A IP address kelas B dan IP address kelas C dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah asib host yang ada tiap network tersebut ada beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan subnetting diantaranya yang pertama mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address mengatasi masalah perbedaan network dan media fisik yang digunakan dalam satu network atau jaringan karena rotor IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik kemudian meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam satu network nah itu adalah TCP IP dan subnetting selanjutnya kita akan lanjut ke sistem keamanan jaringan komputer keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan tujuan membuat keamanan jaringan adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan berupa bentuk ancaman fisik maupun logik baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan jadi keamanan jaringan ini sangat penting dilakukan untuk menghindari serangan-serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack yang seringkali terjadi kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya beberapa alasan keamanan jaringan sangat penting yang pertama dapat menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses contohnya data-data yang sifat pribadi seperti nama tanggal lahir agama status perkawinan dan nomor kartu kredit yang kedua informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi contohnya email di intercept di tengah jalan diubah isinya kemudian diteruskan ke alamat yang setuju atau email tidak boleh tidak diizinkan yang ketiga berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan contohnya di mana server dikirimi permintaan biasanya palsu yang berlubi-lubi atau permintaan lain atau bahkan sampai downhang dan crash jadi keamanan jaringan itu sangat penting untuk menghindari beberapa serangan cybercrime ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan penyerang jadi beberapa kemungkinan tipe serangan itu ada empat interception interruption fabrication dan modification interception yaitu pihak yang tidak mempunyai WNN telah berhasil mendapatkan hak aset informasi interruption penyerang yang telah dapat mengusir sistem tetapi tidak keseluruhan fabrication penyerang telah menyesikkan objek palsu geram sistem target modification yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan jadi sangat penting dilakukannya keamanan jaringan itu karena mengenal bahwa sistem informasi sangat penting untuk dirahasiakan dari orang-orang yang tidak berhak mengakses untuk menghindari dari serangan-serangan cybercrime tersebut ini adalah beberapa referensi yang saya dapatkan dari internet referensi untuk dapat menulis makalah dan menulis PPT slide ini nah itulah bab-bab yang telah saya terangkan dari pertama ada pengertian jaringan komputer sejarah jaringan komputer klasifikasi jaringan komputer perangkat keras jaringan komputer atau hardware dan software jaringan komputer topologinya khususnya pada perangkat keras jaringan estamik Indonesia pada perangkat keras jaringan estamik Indonesia pada tersebut tadi ada kabel UTP ada switch ada komputer server nah komputer server ini dijelaskan lagi bahwa klien server itu komputer server itu ibarat rantai makanan di dalam ilmu ekologi komputer server adalah tanaman penyedia makanannya sedangkan komputer klien adalah hewan yang pakai hasil buah dari tanaman tersebut jadi sudah jelas bahwa server dan klien ini saling berkaitan server ini penyedia sedangkan klien ini penerima artinya komputer klien tidak ini ditugaskan untuk menarik data yang ada di komputer server jadi server untuk menyediakan kebutuhan komputer klien jadi itulah presentasi penjelasan dari saya mulai dari awal tadi dari pengertian sampai dengan sistem keamanan jaringan komputer jika ada kesalahan kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati